Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi kali ini aku membahas ringan-ringan saja mengenai situasi ekonomi yang sekarang semakin gak bisa diprediksi ya terutama geopolitik dan situasi ekonomi makro nah yang terbaru pasti kalau kalian sering melihat youtube itu yang terakhir kemarin itu dengan kunjungan dari wakil DPRnya dari Amerika siapa itu Pak Lossi ya atau siapa itu menjadi ketegangan di selat China dan juga China sangat meradang disitu karena disitu Taiwan kan masih belum di aku sebagai negara merdeka ya walaupun begitu sekarang supply chainnya juga sekarang amburadul lagi Ukraina yang kemarin disinggung mau dijanjiin gabung NATO sekarang pasokan energi dan juga gandum ya kalau Ukraina ya pangan terutama itu berantakan yang sekarang supply elektroniknya yang dikenal di China dan juga Taiwan ini ngeri sih jadi nggak tahu nanti akan seperti apa walaupun sekarang kalau dilihat pasarnya ya entah itu saham ataupun kita cek dulu di crypto seperti apa ini crypto ya masih stagnan di angka BTC ya di angka 23.174 yang masih di angka angka seperti 23.24 lah masih setway ya kalau saham Indonesia melandai sih aku lihat nah kalau dilihat persatu D nya ya kemarin sempat penguatan agak lumayan tajam ya tapi kita lihat di satu week 1 week nya BTC ya masih segini ini kalau minggu besok hijau dan bisa menyentuh 30.000 ya agak bisa bernafas lega sih cuma kita nggak tahu juga nih nanti arahnya kemana ya kan NYSE kita coba lihat aku nggak bisa buka yang ini ya Amerika masih hancur nggak gitu maksudnya sepol kuki perdagangan dan seperti apa gitu kalau dilihat sih seperti masih masih sangat miris ya kita lihat google aja saham google berapa wih hehehe 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 sedih memang kita lihat yang satu bulan ya agak meningkat tapi ya masih begitu begitu aja jadi jadi gimana nih menanggapi hal seperti ini ya ya itu tadi 2002 kita sudah melewati masa sulit 2023 ya nggak tahu gelap kayaknya apalagi kalau memang benar-benar terjadi itu perang ya kita nggak tahu gitu jadi wait and see mau ambil ke market takut nanti sangkut juga tapi kalau nggak diambil kok kelihatannya masih murah kayak gitu kan dilemennya seperti itu tapi memang kondisi makroekonomi ya sangat kacau sekali sangat kacau sekali jadi kalau seperti ini gimana lah kembalinya lagi ke cashflow kita gimana gitu kalau cashflow kita aman ya oke lah kita kita ambil saham atau ambil crypto A crypto B gitu it's oke lah tapi kalau saham kita masih kecil nilai nilai cashflow kita juga menipis dan yang lain-lain itu ya mending jangan deh dan kita lihat lihat kondisinya gimana ya kita berdoa semoga aja kalau China sampai perang itu efeknya domino banget soalnya sedangkan Indonesia sendiri itu supply-nya entah itu elektronik entah itu tekstil entah itu sektor yang lain elektronik terutama itu supply-nya dari China semua kan dan itu sangat mempengaruhi nanti barang semi konduktor yang memang buat bahan industri juga semua ketergantungan pada China ya tidak tahu gitu terus solusinya gimana Pak D nah seperti itu kan kembalinya nah kalau aku pribadi masih white and see dan masih mengamankan aset maksudnya dari kejadian yang kemarin mungkin saja setelah perang Ukraina itu kerasa banget inflasinya Ukraina Rusia apalagi ini ntar China waduh ya kalau aku pribadi sih ya mengamankan aset di dollar ya it's oke gitu sementara ini ya sementara ini dan juga pegang cash sih pegang cash dalam bentuk rupiah jaga-jaga kalau ntar ada apa-apa gitu semoga dunia baik-baik saja walaupun Indonesia juga pertumbuhan ekonominya juga meningkat minusnya juga tidak terlalu minus dan bertumbuh di kuartal 4 ini di kuartal 3 ya kuartal 3 ini ya semoga menjadi lebih baik dan tidak menjadikan permasalahan yang terlalu serius buat kita semuanya dan terutama buat yang pemain pasar jangan lupa tetap kalian sisihin untuk saving ya dari keuntungan reward-reward kalian entah itu dari kalian berdagang atau apa tetap manajemen yang utama kalian punya simpanan kalau tidak seperti itu ya nanti runyam juga nanti kita bakal jadi apa gitu soalnya ya itu tadi 2022 itu sudah sulit 2023 itu gelat tidak bisa diprediksi apalagi kalau China juga perang misal terus Rusia juga belum berhenti perangnya terus misal ada yang Timur Tengah bergejolet juga ya sudah kacau semua kayak gitu dulu disclaimer ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini karena ini yang bertujuan untuk informasi edukasi serta dokumentasi pribadi kesemata disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi selalu gunakan dana bebas jangan dana beras do your own research karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing Pakde bukan seorang alih keuangan ataupun alih kripto kurensi Pakde juga sama seperti kalian investor biasa terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa bahagia semoga profit semuanya amin assalamualaikum